Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan Di hari ini, di bulan yang sama Ada sebuah peristiwa terbesar yang terjadi di dalam negeri kita Yaitu pemberontakan G30 SPKI Yang mana ini adalah sebuah bentuk makar yang sangat jelas Dari komunis saat itu Yang menjadi sasaran adalah umat Islam dan juga para gimna Dan Alhamdulillah Di Pono Pesan Tendalusofa Kita akan menonton kembali sebuah sejarah perjuangan Yang harus kita jadikan sebuah pelajaran Apa pelajarannya? Yang pertama, kita menjaga NKRI kita Dari rongrongan komunis-komunis yang sudah mulai panggil kembali Yang kedua, persatuan yang harus kita kokohkan Di antara ulama dan juga aparat Agar paham komunis ini Tidak kembali lagi, tidak hidup lagi Kenapa? Kalau sampai terjadi lagi komunis ini terjadi lagi di negeri kita Maka akan timbul pertumpahannya di mana-mana Di mana pun berada Kita harus kembali menguatkan kekuat Bersamaan Angkar anak bangsa Agar paham-paham seperti ini Tidak keluar lagi Di dalam perjuangan Indonesia untuk menuju NKRI Nah, insya Allah Kami akan mengajak Santri dari Sofar Untuk melihat sebuah sejarah-sejarah perjuangan Bagaimana jeneral-jeneral yang cinta terhadap NKRI Memberantas Komunisme Menghancurkan komunisme Yang memang sampai saat ini Belum sampai ke akarnya Kita saksikan Dan Santri pun belajar Bahwa kita harus menyuas pada lagi Bahwa perjuangan kita semakin berat Karena kita sudah berada di persimpangan jalan Indonesia Bisa jadi PKI ini akan bakir kembali Karena ciri-ciri dari PKI itu Sudah pemulai banyak kita lihat Yuk kita saksikan Pelajaran kita Jangan sampai paham komunis hadir kembali Dan yang paling utama adalah Kita siapkan Kita kokkokkan Anak-anak orang saja Yang siap bergirang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya usahat lajir Minta selamat Menyaksikan dengan teman Beratang di Dapur SPKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pada penanaman jenazah Para jenderal kita Jelah 6 jenderal Dengan Terima kasih telah menonton